Halo pemirsa Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tips-tips bisa mengerjakan Imla Sangat gampang sekali Tapi sebelum kita mulai Yuk jangan lupa subscribe Kemudian like, komen Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Agar bisa mendapatkan video-video terbaru di channel ini Oke Apa saja sih tipsnya untuk bisa mengerjakan Imla Yang pertama yaitu Lihat dan perhatikan Mulut mumlik Mumlik ini siapa? Mumlik itu adalah Orang yang membacakan Imla Atau pembaca Imla Dilihat apanya? Diperhatikan makhrots hurufnya Jadi kita melihat mulutnya Bagaimana bedanya antara sin Dengan shin Dengan sod Misalnya atau dengan tha Dari gerakan mulut itulah Kita akan bisa melihat Apa saja makhrots huruf yang keluar dari mulut itu Yang kedua Yaitu dengarkan Dengan rinci setiap huruf Setiap huruf itu didengarkan Ini hurufnya huruf apa? Jadi kita bisa Tahu Bagaimana menulis Imla secara benar Yang ketiga Ikuti setiap perintah Jadi kalau perintahnya mendengarkan Jangan menulis Ketika perintahnya Uktubu tulislah Maka ditulis Maka setiap perintah ini Mengandung Waktu Yang bisa kita Maksimalkan Jadi misalnya mendengarkan Kita fokus mendengar Fokus memperhatikan Jangan tulis Begitu waktu menulis Ini adalah waktunya Perintah menulis Adalah waktunya untuk menulis Yang keempat yaitu Kenali Kata dan Aliflam Nah bagaimana maksudnya Aliflam itu mungkin bisa Di awal atau di tengah Nah aliflam ini bisa yang Seperti kita pelajari di Video-video sebelumnya Yaitu ada yang Langsung masuk Dengan tasdid Yaitu seperti Aliflam Syamsiah Ada juga aliflam Komariah Yang lamnya Itu huruf lamnya adalah Terlihat atau Terdengar dengan jelas Nah kita kenali Kata-kata dan aliflam ini Karena berupa campuran-campuran Antara kata Ada kata yang tidak Menggunakan aliflam Ada kata yang menggunakan aliflam Ada yang menggunakan aliflam Ada yang menggunakan aliflam Maksudnya di depan Maka ini Sangat mungkin sekali Kita Mengenali kata-kata ini Dengan banyak belajar Kosa kata Dan latihan Dengan latihan itulah Kita bisa melihat Atau menghafal Atau mengenali Setiap kata Dan bagaimana aliflam Ditempatkan Yang selanjutnya Yaitu Intonasi Pembaca Jadi mumli ini Ketika membacakan Misalnya sama-sama Panjang Berharokat fathah Tapi ada Perbedaan Misalnya Alif bengkong Dan alif biasa Itu kalau alif bengkong Intonasinya rendah Alif biasa Meninggi Nah itu juga Intonasi Harus diperhatikan Kemudian selanjutnya adalah Rasakan Panjang pendek Bacaan Kalau Kita harus melihat Jelas Kalau alif Berarti untuk Memanjangkan Fathah Kalau iya mati Untuk memanjangkan Kasrah Wau mati Untuk memanjangkan Tomah Nah ini ada Ketika ini Panjang apa pendek Kita harus perhatikan Panjang pendeknya Yang dibaca Oleh mumli Kata-katanya Ini panjang pendek Panjang pendek Ini harus Lebih Dioptimalkan Nah caranya bagaimana Terus saja Latihan Latihan Dan latihan Maka dengan latihan Kita akan bisa Mendapatkan Hasil terbaik Dari mengerjakan Imla Baiklah pemirsa Itu tadi Tips-tips bagaimana Bisa mengerjakan Imla Dengan tepat Dan benar Dan jangan lupa Subscribe Untuk mendapatkan Info-info terbaru Di channel ini Terima kasih